Ya, selamat datang semuanya di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai KGIS atau Quantum GIS. Ini adalah software open source yang dapat digunakan secara gratis, jadi tidak perlu crack. Caranya gampang sekali, pertama harus kita download dulu, kita belajar download. Nah, ini downloadnya tinggal di klik ini, website-nya KGIS.org Atau di-browse di internet, di Google juga bisa, KGIS.org Ini website-nya, terus kita downloadnya, ada di sini downloadnya, download now Ini ada yang terbaru, yaitu KGIS 3.12 Karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan ini ada beberapa, seperti ini Mac, Linux, dan lain sebagainya Ini untuk Windows di sini, 64 bit sesuai komputernya Tinggal di klik, kita tunggu untuk mendownloadnya Ya, teman-teman semuanya, setelah selesai di download, tadi di KGIS-nya Ini adalah untuk donasi sama close message bisa, kita buka folder-nya di sini, saya sudah buka Di show in folder, sudah selesai download Ini untuk KGIS-nya, tinggal di klik dua kali kalau punya saya Terus tunggu running untuk memanggilnya, seperti itu Pada dasarnya KGIS ini hampir sama dengan Archmap juga Terus ini ada tampilannya, seperti ini, kita yes Ini tunggu beberapa saat Terus ini di next Agree Penempatannya di C, di next Bisa di checklist atau unchecklist untuk selai komponen datanya Ini contoh-contoh data Terus kita install, kita tunggu sampai dia finish Terus selesai untuk installisasi, seperti itu Kita tunggu ya Ya, ini prosesnya sudah selesai Untuk KGIS-nya, tinggal kita klik finish Nanti kita buka software-nya Ini cara bukanya sama kalau di Windows Kita tinggal cari, ini KGIS-withgrass atau KGIS-dextop Nah, untuk pemintaan dasar biasanya pakai ini Kita coba untuk membukanya Untuk pengenalan-pengenalan Kita klik Pengenalan tools-tools-nya Nanti ada beberapa tools yang akan kita perkenalkan Terkait, misalkan membuka data Dan zoom in, zoom out, seperti itu Terus, hampir sama semuanya tools yang ada di KGIS-an Sama Archmap Tapi mungkin tambahannya Di sini sistemnya ada plugin-plugin Jadi, misalkan ada pengelolaan lanjutan itu Perlu di Apa namanya, di download plugin-nya dulu Terus kita running seperti itu Nah, ini tampilannya untuk KGIS Seperti ini Ini new project-nya di sini Open data-nya di sini Untuk save-nya di sini Terus, untuk add data sub-file ini di sini Ataupun raster ada di sini Tapi ada pembedanya Jadi, untuk data vector Diklik di sini Data raster di sini Tapi, kalau di Archmap itu kan satu tempat Jadi, add data itu Yang warna kuning Tapi, di sini dibedakan Jadi, misalkan kita mau buka vector Harus di-click vector dulu Misalkan ya Kita lihat di sini Kita cari contoh dulu Data vector saya Misalkan di sini S.H.P S.H.P Nah, terus di-add data Nah, di-close Nah, ini untuk S.H.P Jadi, misalkan Kalau buka data S.H.P di raster Misalkan contohnya Ini nggak bisa kebuka Kita S.H.P 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 Ini S.H.P Ini S.H.P S.H.P Ini add data Nah, dia tidak mau kebuka Karena harusnya buka S.H.P di sini Di sini untuk buka data raster Nah, kita contoh Buka data raster Diklik di sini Citra Satellite Di sini ada Kita add data Nah, ini sudah Muncul untuk Petanya Seperti itu Ini untuk tools penganggil data Terus ini untuk tools Geser Diklik di tangannya Digeser Klik Kiri Geser Ini untuk zoomnya Bisa pakai mouse Dimajukan Atau di Jauhkan Atau pakai Atau pakai Zoomnya Pakai ini Terus Klik di sini Nah, ini di Klik kiri Ditahan Nah, terus di-zoom Seperti ini Bisa Ini untuk Zoom up Atau klik sekali Klik sekali Itu bisa Nah, beberapa toolsnya Ini untuk Ngukur Measure line Ataupun Measure area Kita coba Kalau sudah Klik kiri Jadi mulanya Klik Eh, sorry Klik kiri dulu Setelah selesai Nanti klik kanan Nah, seperti itu Misalkan kita ukur Panjang di sini Berapa panjangnya Klik sekali Terus Klik kanan Nah, sorry Klik kiri Klik kiri Setelah selesai Di kanan Nah, ini ukurannya Dalam meter Bisa diubah Ke kilometer Seperti itu Nah Ini untuk Tools-Toolsnya Ini layarnya Di sini Ini bisa di Hide Dihilangkan Nah, seperti itu Ini juga bisa Diataskan Kan di bawahnya Tidak kelihatan Yang sini Dinaikkan Ini atau diturunkan Nah, ini kelihatan Titiknya Jadi, hampir sama Sistemnya di Archmap Layar paling atas Itu nanti yang Kelihatan Ya Mungkin itu saja Untuk pengenalan Awal Nanti kita akan Belajar Selanjutnya Bisa layouting Dan lain sebagainya Tapi jangan lupa Di subscribe Untuk berlangganan Dan support video ini Terima kasih dari saya Selamat Sampai jumpa